Selamat pagi, saya hitapkan kepada sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh sahabat-sahabat Baik itu melalui WA atau sosial media lainnya Nah teman-teman yang bertanya Kenapa para pedagang itu kok rata-rata atau sekitar 80% memilih motor mitik Dan biasanya yang dipilih adalah Mio Itu adalah jawaban yang seringkali ditanyakan oleh teman-teman ya Karena sangat menimbulkan rasa penasaran Kali ini akan saya kupas tuntas Sampai teman-teman puas Berdasarkan survei yang saya lakukan di 27 toko sembako Yang kebetulan pemiliknya juga memakai sepeda motor yang sama dengan ini Mio Cuman beda tahunnya Ternyata ada empat alasan Saya ambil kesimpulan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Para pemilik toko Ada empat alasan yang mereka Ada empat alasan yang membuat mereka semuka Atau memfavoritkan motor Mio Di antaranya Satu Karena harganya yang terjangkau Tadi kalau motor seperti ini guys Ini Mio 2000 Sekitar 25-2006 Kalau Mio seperti ini Harganya sekitar 35-4 juta Jadi sangat terjangkau Yang kedua Adalah karena kualitasnya yang terjamin Dalam artian Kalau dibuat ngangkut-ngangkut barang itu Tidak mudah rusak guys Dan yang ketiga Karena Tempat untuk naruk barang itu luas Lebar seperti ini guys ya Dan untuk toko-toko sembako Biasanya Yang lebih diprioritaskan itu Yang lebih diutamakan itu Ketika mengambil bense atau belanja Jadi langsung saya tes ya Nah ini guys Ini sangat pas Dan ini juga salah satu yang Membuat Teman-teman suka Pake motor Mio ini Yang terakhir Karena bentuknya yang simple Bisa muat banyak barang belanjaan Atau Jika kita mau beli bensin Bisa Langsung 6 drigen Oke guys Itu saja Semoga Membantu Menjawab Dari kegelisahan teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Di like Subscribe Dan di share ke teman-teman lain Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!